Penangkapan ini berlangsung di sebuah kontrakan kecil di kawasan Raden Saleh, Sukmajaya, Depok. Resi mengamankan barang bukti berupa delapan sepeda motor, alat isap sabu, senjata tajam, hingga kunci letter T yang digunakan pelaku untuk beraksi. Polresta Depok menyatakan bahwa para pelaku merupakan DPO dari beberapa laporan yang masuk. Barang bukti dan pelaku kemudian digelandang ke Mapolresta Depok. Polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku lain yang belakangan ini kerap meresahkan masyarakat Depok.